Sejarah penerbangan pertama kali berhasil dilakukan oleh Wilbur dan Orville Wright, dua warga Amerika pada tanggal 17 Desember tahun 1903 di selatan Kitty Hawk, Carolina Utara. Sejak saat itu para ilmuwan berlomba untuk menciptakan pesawat dengan teknologi yang lebih canggih agar dapat terbang lebih tinggi dan lebih cepat dari pesawat yang sudah ada, hingga akhirnya perkembangan dunia penerbangan menghasilkan maha karya dengan terciptanya pesawat-pesawat tempur yang kian hari semakin canggih. Inilah 7 pesawat tempur tercepat di dunia menurut LifeScience.com. Posisi ke-7 pesawat tercepat di dunia ada Mikoyan MiG-31 atau Foxhound yang adalah pesawat pencegat yang telah dikembangkan oleh Rusia untuk menggantikan pesawat tempur MiG-25 yang sudah tua. Pesawat militer tercepat di dunia ini masih digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Udara Kazakhstan. Pesawat ini dapat terbang tinggi dan rendah dengan kecepatan supersonik karena memiliki dua mesin yang sangat kuat. Kecepatannya mencapai 2,83 maha dan saat terbang pada ketinggian rendah kecepatannya bisa mencapai 1,23 maha. MiG-31 Foxhound pertama kali mengudara tahun 1975. Pesawat dengan radar canggih yang dapat mendeteksi keberadaan lawan di udara dan di darat sekaligus dapat melakukan penyerangan di udara dan di darat selama berdirinya negara Rusia. Pesawat ini dibuat sebanyak 500 unit. Di tempat ke-6 adalah North American XB-70 Valkyrie, pesawat supersonik bersayap Delta dengan enam mesin silinder yang dibangun sebagai prototipe untuk pembom strategis bertenaga nuklir. Ia bisa mencapai kecepatan mah 3,02 atau 3.219 km per jam pada ketinggian 70.000 kaki atau sekitar 21 km. Memiliki dua awak dengan panjang pesawat 57,6 meter. Lebar sayap 32 meter, tinggi 9 meter dan kapasitas bahan bakar 177.000 liter. Pesawat ini mengudara pertama kali tahun 1964 dan dihentikan penggunaannya pada tahun 1969. Hanya satu prototipe yang masih ada dan diawetkan di museum di Dayton, Ohio. Di masanya, XB-70 Valkyrie dibuat sebanyak dua buah. Di urutan ke-5 ada pesawat bermesin roket milik Amerika Bell X-2 Starbuster. Dijuluki Starbuster karena mampu mencapai mahak 3,2 atau 3.370 km per jam pada ketinggian 65.000 kaki atau 19,8 km. Pesawat yang memiliki panjang 12 meter, lebar sayap 9,8 meter, tinggi 2,6 meter dan hanya berisi satu awak ini aktif tidak lebih dari satu tahun yaitu dari November tahun 1955 sampai September tahun 1956. Bell X-2 Starbuster hanya dibuat sebanyak dua unit dan merupakan pesawat untuk keperluan riset. Number 4 Di urutan ke-4 pesawat tempur tercepat di dunia diduduki MiG-25 Foxbat buatan Rusia yang dirancang untuk mencegat pesawat musuh. Pesawat MiG-25 Foxbat memiliki kecepatan tertinggi mah 3,2 setara 3.524 km per jam. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, Angkatan Udara Al-Jazair dan Angkatan Udara Surya. MiG-25 Foxbat diproduksi tahun 1964 dan diperkenalkan pada tahun 1970. Jumlah total pesawat ini sebanyak 1.190 unit di seluruh dunia. Pada masa perang dingin keberadaan pesawat Rusia MiG-25 Foxbat ini membuat kehebohan pihak Barat, sehingga Amerika merancang pesawat F-15 IEGAL untuk mengunggulinya. MiG-25 Foxbat diproduksi terakhir pada tahun 1984. Pesawat ini masih bertugas di Rusia dan di beberapa negara hingga saat ini. Nomor 3 Di tempat ketiga ada pesawat yang dikembangkan oleh Lockheed Corporation yaitu Lockheed YF-12. Pesawat ini dioperasikan pada akhir 1950 dan awal 1960-an. Selama masa aktifnya, YF-12 hanya melakukan kurang dari 300 penerbangan dengan total waktu 450 jam penerbangan. YF-12 digunakan untuk menyembunyikan identitas pesawat pengintai Lockheed A-12. Yang digunakan CIA, kecepatan tertinggi pesawat ini adalah pada mah 3,2 atau 3.330 km per jam dengan ketinggian 24.400 meter. Lockheed YF-12 hanya diproduksi sebanyak 3 unit dan satu-satunya unit yang tersisa kini dapat kita temukan di Museum Air Force Amerika Serikat di wilayah Wright. Nomor 2 Urutan kedua adalah pesawat pengintai siluman supersonic SR-71 Blackbeard yaitu pesawat yang diterbangkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia bisa melaju hingga mah 3,3 atau lebih dari 3.540 km per jam pada ketinggian 24,4 km. SR-71 digunakan antara tahun 1964 sampai 1998 dan didesain agar tidak tertangkap radar, karena digunakan sebagai pesawat pengintai. Fakta sejarah mencatat bahwa SR-71 Blackbeard tidak pernah jatuh oleh musuh. Selama masa tugasnya, SR-71 Blackbeard diproduksi sebanyak 32 unit. Namun sayang pesawat ini sudah tidak dapat kita lihat mengudara lagi karena pemerintah Amerika sudah mempensiunkan pesawat ini karena membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar. Kini unit-unit yang tersisa dapat kita amati di museum-museum Dirgantara dan militer di Amerika. Di posisi pertama pesawat tempur tercepat di dunia adalah pesawat hypersonic X-15 milik Amerika yang dioperasikan bersama NASA dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekor kecepatan pesawat berawak ini yaitu Mach 6,72 kali kecepatan suara atau 7.274 km per jam dan rekor ketinggian penerbangannya adalah 107,8 km. X-15 melakukan penerbangan pertama kali pada tanggal 8 Juni tahun 1959 dan sudah tidak mengudara lagi sejak Desember tahun 1968. Selama masa operasinya, pesawat ini melakukan 199 kali penerbangan dan ada 12 pilot yang pernah menerbangkan X-15 diantaranya adalah Neil Armstrong, seorang astronot Amerika. X-15 diproduksi sebanyak 3 unit dan merupakan perintis terciptanya pesawat luar angkasa. X-15 diproduksi sebanyak 3 unit dan merupakan perintis terciptanya pesawat berawak ini dan merupakan perintis terciptanya pesawat berawak ini dan merupakan perintis terciptanya pesawat. PEMBICARA SIAM